ya ya wow goyang-goyang mobilnya nih mobilnya goyang-goyangnya wah serem nih takut oke guys itu dia ya yeay guys welcome back di stefano sence channel guys oke guys aku hari lagi ada di depan pantai Tanjung Lesung ya pintu masuk pantai Tanjung Lesung nah ini aku lagi ada di pesisir pantai Jawa Barat guys kalau dari belakang aku itu dari Jakarta dari Bogor pokoknya dari utara lah ya kalau aku lurus terus ke arah selatan oke guys aku hari mau ajakin kalian jalan dari Tanjung Lesung ini kita mau ke ujung kulon ya perjalanan kita perkenalkan ini adalah jaket touring yang aku pakai adalah jaket salvatore ya jadi udah ada built-in windshield nya jadi kalian nggak perlu lagi pakai rompi-rompi anti-angin lagi dan sekarang ya let's go Oke guys ini dia Tanjung Lesung tempat 17 konser terakhir kalian kalau mau lihat episode ini kalian bisa cek di kolom komentar yang aku bikin Oke guys kita jalannya sekarang ya let's go 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 oke guys ini kita jalan ke arah selatan nih pantai selatan ya kalau di belakang aku dari utara nah ini dia setelah lurus terus kita akan melihat sawah-sawah kayak gini guys pemandangan sepanjang jalan ya ini udah ada logonya badak nih di atas nih nah jarak dari sini ke ujung Genteng mengisir pantai itu masih sekitar 60 kg lah ya sekitar 2 jaman oke guys lalu terus ini dia ya ada logo orang kabur dari ombak tuh guys ya Nah jadi ini kita lagi ada di pesisir pantai dan di sini itu pernah kena tsunami ya makanya dibikin kayak gitu kayaknya suruh belok kiri situ deh terus terus wow ini dia guys di sebelah kanan kita ada pantai ya wow ombaknya itu ombaknya lumayan ya ternyata ya lumayan tinggi kita ini menyisirin pinggir pantai guys nah di sebelah kiri kita ini adalah hutan-hutan yang pada kering ya nggak tahu mungkin kurang minum kali pohonnya ya padahal di kanan ini banyak air nih tapi airnya nggak sampai ke atas sih ya Oke ini kita menyisirin pinggir pantai ya ini indah banget guys Oke guys harus terus kita lihat ya di pinggir kanan adalah pantai Jawa Barat Jawa Barat tuh kayak gitu tuh pantainya ya itu nggak ada pasir putihnya kayaknya batu-batu semua Oke guys ini kita anjur ya ini ada lampunya jadi kalau malam mungkin nggak gelap-gelap amat lah ya Oke guys lalu terus ini ada kubu-kubu kreot ya Hai pantai Lantoro ini pantai Lantoro nih guys di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kalian lihat ya nih hutannya dibakari atau gimana sih pada longsor semua dan warnanya hitam-hitam mungkin ada kebakaran hutan kali ya sini Wah itu ada tukang pentol guys Oke kita nanya hutan Pak Pak ini hutan apa-apa kiri disini kebakaran Pak Oh kebakaran hutan Oke ya udah makasih ya Pak ya Oke guys berarti bener ya ini di sebelah kiri kanan kita ini habis kebakaran hutan nih Oke guys harus terus ke arah ujung kulon ini ini dia ya Wow pemandangannya ya keren banget pantai Barat Jawa Barat nih guys Banten Hai wuuh jalannya juga anjur ngeri guys wuuh nah ini di sebelah kanan kita ada apa nih BBC Beach Club ya kayaknya ya kok sepi ya mungkin itu restoran gitu guys Oke guys harus terus bukit ada bangunan yang membangun di atas bukit yaitu mungkin bangunan anti-tunami kayaknya guys itu di atas ya tapi kayaknya terbengkalai tuh nah ini dong di sebelah kanan kita wah mirip-mirip di ulu watu ya guys ya itu di kanan ya ada batu-batu hitam Oke guys ternyata ini adalah puncak klip ya Black Cliff namanya Black Cliff karena ada batu hitamnya kali ya Oke kita lurus terus ya ini jalannya nanjak nih guys Oke guys setelah terus-terusnya ada Dewa 19 bits batu hiteng Dewa 9 Deng bukan 19 itu tuh kayak gitu ya ternyata ada pantai Dewa ya guys ya mungkin punya nya Ahmad Dhani kali ya kita melewati apa nih area Beach Club ini dia ya Beach Clubnya ya kita berhenti bentar ya klubnya ya ada orangnya enggak sih Beach Clubnya cuman kayak saung-saung rumbia gitu guys Oke kita lanjut terus lagi dari bensin nih kita harus cari bensin eceran sini banyak jual bensin eceran kita beli dulu ya enggak ada pompertamina Oke kita isi bensin ini ada untung ya Bu itu pertali tanpa pertamak Bu berapa Bu satu liternya Oh yaudah mau deh lebih dua ya ya Nia ini kalau mau ke ujung kulon berapa lama lagi nih ya paling sejam sejam ya Nah ini jualan bensin ini caranya gimana kan disini enggak ada pom nanti ada yang nyuplai dari pom kalau pertama kan bisa dijual belikan gitu diperjual belikan kalau pertalit sudah tidak bisa kan beli solar gimana Mas kalau mobilnya solar paling belanja ke Labuan pasar Labuan enggak ada yang jual solar ini eceran ada paling nyetok enggak di kayak gini jarang ya tapi ya warga sini pada kerja apa ngelayan ngelayan aja tapi pada punya mobil ya ya hebat ya hahaha itu sih bencinya dimana mobil Oh harus kepanimbang dulu ya berapa jam ya dari sini ya sejaman lah setengah jam lebih ini sejam ya terus balik sini ini bencinya habis lagi berarti hahaha kalau duitnya setengah-setengah berarti percuma ya ya Oke guys kita lanjut lagi ya let's go 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 tuh disini pada punya mobil guys tuh ya walaupun diposisir pantai Oke guys selalu terus ya ada tuang tambal ban ya Nah ini dia guys selalu terus wow pemandangannya di depan ya bukit-bukit sawah-sawah gersang ya nih selalu ada pom bensin sih Oke guys selalu terus ini udara bener-bener panas banget nih kita mau nanya deh ujung kulon pun tenteh teh ujung kulon masih jauh berapa jauh jam sampai kalau bawa motornya lumayan mas Oke ya udah ya badannya masih ada nggak tesona teh apa mau nyari badak badak Iya ada masih ada kayaknya enggak enggak pernah kesana Oh belum pernah ya ya udah terima kasih ya teh Oke kita lanjut lagi ya guys ya ternyata warga sini aja juga belum pernah lihat badannya ya gimana nanti aku kesana ketemu badannya enggak ya guys ya Oke guys selalu terus kita melewati jembatan uh jembatannya ada apanya nih tuh guys itu bekas jalan jembatan kayaknya ya tapi yang sini ambruk nih entah jalan apa itu Oke guys selalu terus ini ada tulisannya ya sumur kanan ujung kulon kanan Cibaliung lurus Oke berarti kita belok kanan ya nanti ya kegas selalu terus ini dia ya Oh ada yang bakar-bakar nih tuh asapnya ngeri banget kayaknya warga di daerah sini tuh demen bakar-bakar ya guys ya tak semakan tadi hutannya mungkin kebakaran mungkin ya guys lurus terus kita melihat ini ada tembok ya kiri-kanan kita ya tuh di kiri ada rumah tuh vila atau apa entahlah ya ini yang punya siapa ya dan enggak ada nginep tapi dibangun sebesar ini ini ada hati-hati kurang kecepatan keluar masuk kendaraan proyek ada proyek apa ya di sini ya ini di kanan kita kayak hutan dinosaurus nih ya ini pohon apa sih bukan jalan umum milik PT Raja Wali ini kayaknya ini deh apa namanya kelapa sawit Oke guys selalu lagi dikit ini kita lihat ya di kanan rumahnya masih unik banget nih masih kayak rumah zaman kuno keren ya arah ke ujung kulon ini ya itu ada kebo tuh Hai kebo kebo agak ada yang melengah guys mereka pada sibuk makan kayaknya enggak tertarik dipanggil Oke guys selalu terus kita melewati jembatan warna-warni nih guys kita berdiri bentar ya woh ini meributan dinosaurus nih guys sungainya nih jangan-jangan tempat gua ya nih jangan pantai tuh Oke deh kita lanjut terus lagi ya bismillah kun payakun rezeki itu udah tertakar tidak akan tertukar Oke guys selalu terus di sebelah kiri ada danau ya enggak tahu itu danau apa tuh tuh kayak gitu ya kecil banget danaunya guys Hai Oke guys selalu terus kita kayaknya melewati sekolahan ini sekolahan apa ya SDN Tangkilsari 1 jalan sumur kilometer empat desa Tangkilsari pandeglang Banten Oke ini kita masuk di jalan raya sumur ya tampaknya ya kalau enggak salah sumur itu waktu 2018 salah satu yang terdampak Tsunami wuh ini dia guys badannya kelihatan guys Cisi ujung kulon waterpark cuma gambarnya doang kayaknya ya terima terpak guys bukan tempat badak Oke kita lanjut lagi ya Wow pemandangannya guys di kanan guys nih pohon-pohon kelapa ya kelapa muda ini kayaknya nih Oke kita lanjut terus lagi waduh bemo disini dari Jakarta kali ya Iya belakang pada B guys Oke ini ada tulisannya ujung kulon lurus sumur di baliung kiri Oke guys selalu terus kita melewati jembatan warna-warni lagi ya itu disebelah kiri sungainya mirip sungai Amazon ya Oh nanya aja deh Unten teh ujung kulon masih jauh aku juga kurang tahu deh Oh bukan orang sini ya di depan deh Oh iya lagi lagi liburan doang Oh ya udah makasih ya Oke guys salah nanya ini ada pecah jalan yang mana nih ya ini kalau kiri kalau enggak salah ke desa sumur deh Oke kita lurus aja terus ya ikutin terus jalan ini rumah makan pariwisata Oke guys aku ajakin kalian berhenti bentar ya di tepi pantai sini ya ini ada yang unik banget nih tuh disitu itu ada bangunan tuh itu apa ya kayak menara Sydney tuh dan ini pasirnya itu pasir coklat ya guys kayak pasir yang dibuat bangun rumah Oke guys kita lanjut lagi ya ke arah ujung kulon nih guys kita lurus terus nah ini jalannya udah ada garisnya jalan kuning-kuning nih berarti jalan nasional ya ini ya Oke kita mau nanya ya betona kayak apa namanya bukan sumur ya Oh masih sana ya tapi sini waktu tsunami 2018 kena nggak seberapa airnya 20 meter di sini 20 meter banyak meninggal berarti banyak Oh yang kalau rumahnya dimana sini pinggir-pinggir pantai juga tapi waktu itu selamat kok bisa selamat gimana selamatnya disini ada yang ke laut ya ngelayan ngabarin yang di tengah gitu ada nelayan ngabarin yang di tengah menelepon ke yang di darat gitu Oh berapa menit itu buat kaburnya 5 menitan terus kabur kemana Oh naik ke atas itu ya Oh ya udah makasih ya emang ada tusanya jalur evakuasi Oke ternyata di sini parah ya 20 meter ternyata buset daya parah ini Oke kita lanjut terus lagi ya guys ya ini ada penginapan nih warnanya hijau di sebelah kanan Oke guys selalu terusnya ada yang jual es dawet nih ya di sini ya jadi di sini ternyata daerah ini cukup maju namanya tadi lagun apa-apa ya terus ternyata di sini rame yaitu kita lihat di sebelah kanan tuh kayaknya dermaga buat nelayan di sini baunya amis guys bau ikan tapi sih ada tukang jamu sih Oh ini dia ya kotanya ini kota apa ini punya rumah sarang burung nih rumah walet gas di sebelah kiri kita Oke kita lulus terus ya toko dianasari jalan raya pasar sumur tuh di sini ternyata ternyata maju ya banyak mobil-mobil juga Oke kita lanjut terus-terus ya ini ada Indomaret nih kegeks kita beli minum dulu ya di minum dulu deh ini untuk ada Indomaret ya teh ini namanya kota apa sih sumur ini udah sumur ya waktu 2018 berarti sini kena tsunami ya berapa meter teh ya orang tahu sih sayang juga baru ke sini oke oke kau teteh sih orang mana Citar Tanjung Lesung waktu itu Tanjung Lesung kena nggak pinggir pantai juga kan ya nah tapi nggak separah dari sumur Oke guys kita lanjut lagi ya Nah ini ternyata namanya adalah sumur guys ini adalah kota terparah waktu tsunami 2018 ya sekarang udah normal kembali sih kayaknya ya ini disini banyak rumah sarang burung ya di tepi pantai ya Oke guys ini dia partigaan terakhir ya di sumur ya ini kalau kiri ke kota sumurnya kalau ada Alphamart Indomart ini kita belok kanan ya kalau mau ke ujung pulauan katanya disini ini jalannya masih jelek nih Wah ini jalannya udah mulai jelek nih guys tapi ada tahu isi pedas jelek-pedas nih disini jadi kalau lapar kayaknya aman ya Oke kita lanjut terus-terus ya ke arah ujung pulauan guys Oke guys di jalan raya ini ternyata ada pom becin tapi pom becinnya tutup kalau bencin kalian ambil ini dek-dekan pasti guys oke sini ada teteh putem teh teh kalau ujung pulauan yang ada badaknya Oh badak bergigi satu ya Oh ya masih ada kan badaknya tapi Oh ya makasih ya Oke guys berarti jalur kita bener ya yang jalur jelek ini soalnya kalau kalian cari di peta itu enggak diarai ke sini guys ya tapi ini kita menyisiri pinggir pantai Oke guys selalu terus tuh disini jembatannya rusak ya Oke guys harus terus kita melewati Pulau Oarmanggir Badul ini bagus nih pantenya sini nih pasirnya putih ya Oke kita lanjut terus lagi guys harus terus kita melewati cinibung jalan Taman Nasional Ujung Kulon Hai apa sih Oh villa tirani tempat badaknya guys Oke guys kita lanjut terus lagi ya ya itu di depan ada bukit-bukit tuh mungkin badaknya ada di situ kali ya Oke guys ini ada ayam ya nih disini kaya-kaya ya mobilnya pajiru-pajiruan guys motornya enek enek itu pada kerja apa ya orang sini ya mungkin ngelayan tapi katanya sih ngelayan ya Oke guys ini dia ya jalan ke arah ujung kulon Aduh 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 jembatannya banyak rusak guys di sini ngebul ngebul Oke selalu terus ini ya di sini ada rumah sarang burung ya kayaknya ya banyak banget halo meng-meng ah kambing-kambing di sini makanya sampah guys pasien amat ya Oke guys selalu terus kita melihat ada pantai pondok Pantai Ciputi Beach nih ya di sini kayaknya banyak pantai pasir putih ya daerah ujung kulon ini oke ya sepertinya perjalanan kita masih jauh kata warga masih sekitar satu jaman lagi ya ada dan ini jalannya langsung berubah jadi jelek nih Aduh ini kapan nyampeknya ini jalannya bagus aja lama gimana jelek itu ada tukang tahu bulat kayaknya di depan ya jalannya rusak ini kalau katanya masih 20 kiloan lagi Oh sungainya juga kering Astaga Tuhan kasihan juga tuh badak ya Oke guys selalu terus kita melewati SDN Tunggal Jaya Korwil Kecamatan Sumur Aduh jalannya kok aku gini SMP Negeri 3 Sumur nih sebelah kiri tuh buset ya hidup di jalan kayak gini tuh gimana ya rasanya ya ini mencolok-mencolok tuh guys oh 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 aku takut-takut Oke guys selalu terus di sini jalannya aku dia batu-batuan aduh batuk kali 3 jalannya ya Wah parah banget dan ini kiri-kanan kita mulai ada sawah-sawah yang gersang set ya aku udah hampir menyerah nih ke ujung pulauan jauh banget Oke di sini jalannya jelek ya tapi yang lewat itu mobilnya itu Innova Pajero ya Hah heran ya Kenapa jalannya kayak begini arah ke ujung pulauan ya ini badaknya kalau pulang kakinya ke sandung batu guys hahaha ujung pulauan yang badak masih jauh kurang tahu ya kasih Astaga Tuhan kok nggak nyampe-nyampe ya Aduh jalannya model begini lagi tuh di kiri ke tapi sawah ya bagus ya pemandangannya ya ya udahlah dinikmatin aja kegek capek banget Oke guys selalu lagi dikit Alhamdulillah Puji Tuhan Haleluya Tuhan Oke terus lagi dikit Puji Tuhan Alhamdulillah ini ada jalan bagus ya Nabi Ibu nih putih buku badak masih jauh bu badak bu ujung pulauan berapa jam bu belum pernah ke sana tapi lewat jalan ini bener ya ya udah makasih Bu Aduh masih jauh yang orang sini aja ngomong masih jauh aduh lemes dah oke guys terus lagi dikit kita sampai di desa Cigorondong desa gerandong guys susah banget Cigorondong ini lumayan bagus-bagus ya di desa ini ya Oke kita lurus terus padahal ini aksesnya model kayak tadi Oke guys di sebelah kita tampaknya itu laut ya jadi kita ini bener-bener di bibir pantai nih kita udah hampir di tonjolan yang paling bawah yang ada di pulau Jawa guys paling ujung barat guys aku ajakin kalian berhenti bentar ya di sini ya pantai di deket sini ya tuh kayak gitu tuh huh oke kita lanjut lagi ya oke guys kita lanjut lagi aja ya wow 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 oke guys selalu terjuta ada SDN Taman Jaya dua ya Kecamatan sumur punya dia berhenti nih ada bawa anjing lonjing nging anjing nggak ngeliat guys malah yang nengok yang lain yang bukan anjing Oke kita lanjut terus ya tuh di kanan pantai itu kayaknya lebih bagus tuh aku jatuh teh teh badak bertulak satunya dimana teh mau nyari badak teh konten badak dimana ya masih berapa jauh lagi nih jauh sekitar satu jam 1 jam jalannya jelek ini nanti balik juga cuma cuman ini aja Astaga Tuhan Makasih ya parah eh oke selalu terus wuuh itu di kanan pantai ya wanya ada warungnya Miaya masih ada ke sini ya ternyata rame ya di sini ya padahal jalannya kayak bergede segini guys oke guys selalu terus ini kita melewati selamat datang di kampung wisata Paniis Taman Jaya Kecamatan sumur Paniis Lestari di kanannya pantai ya ini ada pertalitnya beling tapi bensin sabar ha bensin 17 ada jalan yang lebih bagus ya enggak ada satu akses itu doang dari sumur tadi pertigaan sumur oke guys aku istirahat dulu ya di warung ya ini di pinggir pantai saya arah ke ujung kulon ya bukan ujung ngeteng aku error mulu nih Bu ini kan pinggir pantai waktu tahun 2018 di sini kena tsunami nggak iya senang itu kena berarti kena abis rumahnya Pak Oh seberapa Bu di sini Bu berapa kilo ya 24 kilo tahu berapa kilo dari pantai Iya setinggi kapura yang aku lewati tadi ya buset tapi enggak ada korban jiwa kan Bu ya satu siapa bibi kemalem Iya terus kok bisa tahu mau ada tsunami Bu ada buaya katanya ada buaya dulunya terus buaya terus orang-orang lari ngeliat buaya berdiri gitu katanya saya makan tetap lagi tidur Oh tapi bu kok bisa bangun tiba-tiba terus tabur kata-kata orang ada jerit-jerit gitu ya ada ada tsunami ada tsunami Minggu malam Minggu 9 lebih ya setengah 10 ya tengah 9 Oh di sini setengah 9 Kota Njolosong kan setengah 10 ya setengah 9 di sini mas Oh berarti sini dulu ya Bu yang ke area ini ada penginapannya enggak ntar sana ada di Jaya Oh ada ya ujung Kulon nih nanti akan ketemu apa nih kita gambar badak doang padanya aku jauh-jauh cuman lihat gambar badak ini lah nggak ada nanti Bapak kalau kalau ngeliat badaknya mah ketabrak ya Oh badaknya galak Bu enggak tuh galak pada tetapi warga sini pernah ada yang lihat badak enggak enggak ya Bu ini kalau jauh kayak gini ini kalau belanja bahan-bahan gini gimana ada yang nganter keseles gitu oke guys selamat makan bu ini teh jalan jelek begini udah berapa tahun udah apa nama itu dibetulin segitu juga itu abis tsunami Bama minum minuman itu 24.000 bukni buk udah ambil aja kembalian oke guys tadi aku udah nanya ya ke ibunya katanya masih sekitar lima kiloan lagi ya uh tapi lima kilo tapi jalannya bergidal gini guys juga sini ada Pak polisi lem masuk sini nih mobilnya bagus ya mantep masak mobil pemerintahan bagus tapi jalannya model kayak gini Pak Pak kasihan aku warga sini oke di sebelah kanan pantainya ada ada pasirnya ya agak putih Oke kita lulus terus nih lalu terus ini ada tulisannya Kampung Cisaat Desa Taman Jaya uh ini kayaknya rusak gara-gara tsunami kali ya sampai pada copot semua Nah dulu katanya itu tsunami di situ cukup tinggi ya dan kejadiannya tsunami di sini dulu jam setengah sembilan baru di Tanjung Lesung ya kata ibu tadi setengah sembilan nah bibiknya tadi itu meninggal karena bibiknya udah tua diajak lari udah kagak bisa kayak gitu ya lalu terus ini ada tulisannya Kampung Cisaat Desa Taman Jaya uh ini kayaknya rusak gara-gara tsunami kali ya sampai pada copot semua Nah dulu katanya itu tsunami di situ cukup tinggi ya dan kejadiannya tsunami di sini dulu jam setengah sembilan baru di Tanjung mesung-mesung ya kata ibu tadi setengah sembilan nah bibiknya tadi itu meninggal karena bibiknya udah tua diajak lari udah kagak bisa kayak gitu ya Oke guys si dekat Ujung Kulon ini ternyata ada desa ya tuh disini pada punya mobil loh kampung ini tuh ya walaupun jalannya jelek itu ada PT Ujung Kulon makmur abadi Uksma ada ateman diri di sini buset ya Oke kita lanjut terus-terus guys di dikit kita melewati sembatan Indonesia nih wow 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 selalu terus dong guys ini dia ya ada sawah di tepi pantai oh sawahnya hijau-hijau guys Oh ini indah banget ya tapi tak seindah jalannya nih guys guys di sini ternyata ada homestay yaitu ada nomernya tuh disitu ya Rimba Jaya homestay sewa kapal Hai nah ini di sebelah kiri kita ada SDN Taman Jaya tiga nih tuh logonya aja di atas badak tuh tapi masa kita nanti bisa ketemu badaknya nggak ya di sana ya di ujung jalan yang ada di Pulau Jawa guys ini ada SMP Negeri 2 sumur Oke guys selalu terus itu dia ya kayaknya badaknya ya itu ada anak badak tuh sapi apa badak sih apa kebo ya Oh itu dia guys keboh-keboh wah serem nih aku oke guys itu dia ya ini keboh apa badak sih guys aku serem takut di seruduk guys tuh tuh dia kayaknya habis mandi itu siang-siang kali ya kepanasan ternyata itu bukan badak guys itu keboh ya sini kita udah hampir sampai ujung ya ada plat F nih mobil Isuzu untuk kayaknya mobilnya badak bercula satu kes ada logonya Yari atau apa ya Wah itu ngisi solarnya dimana itu kek ya sini dia desa paling ujung ya Putan A ini desa paling ujung bukan mentok ini ya Oke makasih ya Oke guys Oke guys ini dia jembatan desa paling ujung Jawa Pulau Jawa ya kita lihat sungainya kayak gimana ya Oh ada ibu-ibu lagi nyuci baju guys ini dia ya ini adalah mungkin ini adalah sekolahan paling ujung ya punya ada logonya badak nih SDN ujung jaya satu sama nasional ujung pulau punya kehidupan di ujung desa yang ada di Pulau Jawa nih guys Oh di sebelah kiri ada rumah rusak tuh ini kena tsunami kali ya dulu Oke guys larus terus ini ya CRS CA kanan Bumi Perkemahan Tanjung Lame kanan ini ada bengkel motor sini dan oke kita belok kanan aja ya ini kalau lurus tadi itu mentok jalannya jadi jalan buntu ini kanan juga akan mentok tapi ini adalah kanan ini ini adalah paling jauh ya Oke guys ternyata penduduk sini kayak-kaya ya tuh mobilnya aja bagus-bagus tapi platnya B sih apa itu warga Jakarta yang lagi berkunjung ke sini ya entahlah tapi ini adalah udah sampai hampir ujung banget nih Oke guys kemungkinan ini adalah jembatan terakhir ya di sini itu di depan masih ada bangunan bagus tuh Oke guys ini kita melewati SDN ujung jaya 2 Kecamatan Sumur untuk motornya keren yang warna kuning ya kayak motor Bumblebee best berarti di sini penduduknya kesejahteraannya bagus ya tapi jalannya kok kayak gini dokter Dewi Yanti Yusnita titin Fatmawati pokok itu rumah bidan ternyata bidannya yang pun ke Pak Jiro guys oke guys selalu terus mendekati ujung ini ada rumah bagus banget ya masih asli banget anak-anak masih pada main di main voli ada lapangan voli Oke bentar lagi kita katanya akan nyampe nih Oke guys terus terus ya di kanan ada rumah rumah tradisional gitu JRSCA Oke guys selalu terus akhirnya kita sampai di ujung Pulau Jawa nih Oh ujung kolor National Park World Heritage nah ini dia guys badannya aku udah lihat nih terios Indonesia Indonesia kayak merk itu ya merk motor Toyota selamat datang di ujung Kulon Oke kita masuk aja deh ya kesini ya di jalannya udah bagus tadi kata si ibu kalau udah ketemu jalan bagus ya itu udah mau nyampe tuh ya udah nyampe ini ternyata ujungnya jalan di Jawa Barat itu ujungnya bahagia ya guys ya jalannya bagus walaupun yang lain itu sebelumnya itu menyedihkan Nah kita mungkin nanti di jalan ini mungkin akan ketemu badak atau enggak ya kita enggak tahu nih guys Oke guys ini ada terusnya dermaga legon pakis lurus pengelolaan kiri ini dia javan rino studi and conversion aset SBSN ini dia guys ini ini kita memasuki area badak bergigi satu guys ya jangan sampai lewat sini terus aku diseruduk sama badaknya tuh tapi kalau kita lihat ada penerangan ya jadi cukup memanusiakan badaknya guys Oke sini dia kantor ST PTN Handelem dan kantor pengelolaan javan rino studi conservation area pun dan Pak Pak mau mencari badak dimana Pak badak mau lihat badak Pak ada di sini badak di hutan di hutan di sini lihat badak berculak satu enggak ada kalau di sini mah Oh di hutannya kalau mau ke hutan lewat mana Pak harus ini bisa harus ada petugasnya Pak berarti kalau kita ke ujung kulon ini kita enggak belum tentu bisa lihat badak ya iya ya tergantung nasib kita gimana kalau kadang-kadang ketemu kadang enggak gitu lewat di jalan ini pavingan ini badaknya di hutannya Oh enggak mungkin lewat jalan paving ya enggak nggak bakal kita takut juga takut sama orang ya kita juga takut dia juga takut Oh sama-sama takut tapi kalau misalnya kita ketemu kita diseruduk nggak Pak itu nggak bakal kita ada pohon naik kalau diseruduk kita mau ke area hutannya ya suruh naik lagi kalau mau ke hutan demacanya ada badaknya ya guys ini pohonnya tinggi-tinggi ya ke studio alam cinintang belok kanan stasiun riset kiri Hai Oke guys kita belok kanan ya Oke guys ini kita melewati hutan ujung kulon nih was taga Tuhan wuuu jangan teriak-teriak nanti aku ada badaknya lewat sini guys Oke guys ini kita udah di tengah hutan ya tadi sekarang jalannya dibikin paving gini Halo badak bercula satu keluar dong ini ada rumah di sini nih Oh ternyata ada orang ya di sini ya tuas aku takut aku tadi takut dimakan macan Oh ini dia ujungnya ya Germaga Legopakif Bungi Perkemahan Tanjung Kamer kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon kamu harap lapok Oke guys ini dia kayaknya ya Oke guys akhirnya aku sampai di ujung pulau Jawa ya ini Jawa Barat ya ini ada Taman Ujung Kulon disini tuh ada pintu buat masuk ke hutan guys tuh ya disini ada macan ada badak cuman aku nggak berani masuk sendiri sih ya takutnya nanti aku ditangkep Tarsan nanti tuh ada petugasnya tuh kita mau coba nanya lihat badak nggak ada di sini Hah enggak kemana Pak enggak ada berarti kita kalau jauh-jauh ke Ujung Kulon mau ngapain Pak enggak lihat badak Pak apa gimana caranya biar kita bisa lihat badak Pak Oh belum di pelihara kayak kebun binatang gitu ya masih insitu pengelolaannya masih bebas di alam liat di teman nasional kalau untuk bukan rekaman Hayati kan masih ada di alamnya tapi kan di alam liar Oh bukan seperti hanya di taman safari ataupun kebun binatang Oh itu kayak gitu tuh ternyata ya macan tutul segera ada tapi pernah keluar nggak kesini kalau untuk macan tutul yang pernah keluar ke pos ini apa Pak eh badak pernah dulu bukan tapi udah lama cuma sekali doang ya beberapa kali nah itu badaknya kayak gitu ya jadi ini kita kesini cuma lihat gambar badak aja ya Pak ya oke guys thank you banget udah ikutin perjalanan aku ke ujung pulau Jawa ya Jawa Barat ya ini namanya terujung pulau jadi seperti ini katanya jika kalian suka dengan konten tertentu jangan lupa kita bisa subscribe channel ya saya sendirah money just outro subscribe bye 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 Wow ini pora-pora angga nih Tsunami kayaknya ya Terima kasih telah menonton